Halo teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini nah teman-teman ini sebenarnya lanjutan video yang kemarin ya mam ya karena kemarin kan videonya tuh durasinya terlalu panjang kalau disatuin jadi yaudah akhirnya aku bagi dua video gitu mam nah ini masih rutinitas aku di sore hari ya mam ya setelah aku pulang kerja kemarin tuh Alhamdulillah video yang kemarin tuh sebenarnya udah padat merayak gitu kegiatannya sorenya pun ini pulang kerja aku masih beraktifitas di rumah ya mam ya masih nguprok aja di dapur gitu nah ini tadi tuh aku ada beli pepaya mam di ini ya mam ya kan pas aku pulang kerja tuh lewat kayak lewat kebun pepaya gitu mam jadi memang ini mateng di pohon jadi yaudah aku beli tadi ya mam ya ini tinggal sisa-sisanya mam karena tadi tuh pulang pun udah udah sore ya mam ya jam tigaan karena bapak tuh kan jualnya dari pagi sampai sore gitu pas aku mampir tuh tinggal sedikit mam dan ini pun kecil-kecil ya mam ya jadi yaudah ini tadi aku beli segini ini semuanya 10.000 mam yaudah ini langsung aku cuci aja kemudian mau aku kupas-kupasin nanti aku mau potong-potongin gitu ya mam ya potong-potong dadu terus disimpan di kulkas didinginin supaya nanti malem bisa ngemil-ngemil buah gitu ya mam ya biar pencernaannya tuh sehat gitu Nah teman-teman ini nih buahnya manis banget karena memang mateng di pohon langsung beda kalau yang beli di pasar itu ya mam pernah beberapa kali beli di pasar dan selalu zong keliatannya tuh besar bagus gitu kan pas di kupas dan dicicipi rasanya tuh kayak kurang manis gitu mam kayak papaya udah diperam gitu ya mam ya ini walaupun kecil-kecil tapi karena dari kebunnya dan mateng pohon jadi emang bener-bener enak banget mam manisnya tuh emang manis mateng gitu ya mam ya Nah ini udah aku potong-potongin semuanya dadu kayak gini nanti tinggal aku tutup fold kontenernya dan simpan kulkas nanti malem ngambil buah sambil nonton TV Nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya amin amin ya robbal alamin teman-teman aktivitasnya lagi pada ngapain nih biasanya kalau mama tuh nguprak di dapur kayak gini nggak si mam atau semua kerjaan rumah udah kelar tinggal layih-layih aja kalau aku sore kayak gini masih sibuk ya mam ya apalagi kalau pagi-pagi kerjaan banyak yang nggak terselesaikan udah ditinggal kerja yaudah akhirnya sorenya baru kepegang kayak gini nah ini aku mau ganti spray ya mam ya sebenarnya ini nih malam tadi aku tidur di atas tiker jadi males pasang spray judulnya terus kasurnya tuh aku timpa pakai tiker gitu mam ya ampun karena kemarin tuh memang udah bener-bener yang capeknya tuh capek-capek banget mam jadi nggak sempet lagi untuk ganti spray pengennya tuh capek-capek tidur gitu yaudah nggak papa ya mam ya kalau udah capek tuh bawa istirahat aja lah daripada nanti drop justru malah nggak bisa ngapa-ngapain ya mam ya Nah ini aku mau sapu-sapu dulu sudut-sudutnya kemudian baru deh dipasang spraynya kalau kemarin spraynya warna coklat hari ini aku ganti warna favorit aku nih aku pakai spray polos warna biru ya mam ya Insyaallah ini enak banget untuk dipakai tidur nyaman banget ya mam ya ya walaupun kamarnya sederhana tempat tidurnya sederhana tapi Alhamdulillah nyaman banget ya mam ya Apalagi kalau badan udah capek ya udah nempel kasur leksak tidur nah lanjut mam ini tinggal rapiin aja kalau untuk bantalnya ini sebagian ada yang aku jemur ya mam ya Alhamdulillah sih sore ini keluar matahari pagi tadi tuh hujan mam sampai siang jadi ini Alhamdulillah mataharinya ada jadi sebagian bantal yang belum dijemur aku jemur ini yang udah dipasangin sarung yang bantal aku susun kembali nih sekalian bed covernya aku lipat aja ya mam ya Nah mam kelihatan ya mam dari jendela kalau cuaca hari ini tuh panas ini udah sore ya mam ya ini aku dibantuin sama pak suami mam untuk beres-beresin kamar karena memang udah letih ya mam ya ini sama-sama pulang kerja mam suami aku baru pulang kerja aku pun baru pulang kerja jadi udah kita gotong royong aja supaya nanti kerjaan rumah pun cepet selesainya nanti selesai ini pun aku pengen masak ya mam ya untuk makan malam karena kayaknya cuaca kan lumayan dingin-dingin memangnya pengen makan yang seger-seger gitu jadi sebelum masa ini aku keluarin dulu semua kerjaan yang ada di kamar ini mam biar nyaman nanti pas istirahat nah mam ini suamiku bantuin nyapu-nyapu kemudian aku ini beresin kamar ini ya mam ya apa meja rias ini pun aku lagi beres-beresin tas mana yang kadang ada struk-struk belanjaan gitu ya mamnya yang belum terbuang jadi aku beres-beresin mau sekalian aku buang mana yang gak kepake lanjut mam ini sekalian dipel sama pak suami biar sekalian bersih kata suami aku sekalian kerja deh gitu padahal kemarin baru siap dipel juga tapi karena habis ganti-ganti spray ini kan kadang banyak debu-debu ya mamnya apalagi habis nebah-nebahin kasur kalau gak dipel kayaknya kurang ini deh kurang afudal gitu jadi yaudah sekalian dipel aja nih ya selesai mam ini urusan bersih-bersih rumahnya ini kami mau mandi dulu berdua kemudian lanjut ya mamnya mandinya gak berdua ya mamnya sendiri-sendiri setelah mandi sholat maghrib lanjut ini aku masak ya mamnya jadi hari itu cuacanya tuh lumayan dingin mam yaudah akhirnya aku memutuskan untuk masak sup kimlo alhamdulillah bahan-bahannya tuh ada semuanya mam ini sup kimlo tuh gampang banget bikinnya ya mamnya cuma bawang putih bawang merah kemudian sama lada ya mamnya itu aku ulek-ulek halus baru ditumis sampai wangi banget masukin kaldu ayam ini air rebusan ayam ya mamnya karena kan kalau sup kimlo itu kan ayamnya disuir-suir dan direbus terlebih dahulu nah rebusan ayam rebusan dari ayamnya tadi tuh gak aku buang airnya ya mam jadi dimasukin aja lagi untuk kaldunya biar makin gurih kemudian lanjut masukin gula garam secukupnya ya mamnya ini pokoknya sesuai selera bahan-bahan bumbunya kemudian setelah itu baru deh nanti masukin bahan-bahannya nih mam kasih kaldu instan lagi biar makin mantep biar makin seger karena makanan ini berkuah-kuah nih enaknya tuh pakai micin ya mamnya kalau nggak pakai micin tuh menurut aku kurang mantep nah ini masukin wortelnya mam tuh ditunggu dulu wortelnya sampai agak empuk baru masukin lagi kentangnya aku pakenya suuprit-suuprit tapi nanti jadinya banyak banget mam karena kan campurannya lumayan banyak udah kemudian ini masukin suiran ayam sama kembang tahu ya ini temen-temen kalau belum tahu kembang tahu ya kayak gini modelnya tipis gitu jadi enak banget sih mau dimasak tauco mau di bikin sup kimlo itu udah enak banget menurutku udah ini tunggu aja sebentar kemudian lanjut dimasukin lagi jamur kuping ya mamnya ini aku pakai jamur kuping awalnya ini kering kemudian aku rendam pakai air panas setelah itu baru deh nanti dicuci bersih dipotong-potong nah ini diaduk-aduk dulu sebentar kemudian masukin lagi telur puyuhnya Masya Allah ini banyak banget ya mamnya jadi ini sengaja masak banyak nanti temen aku tuh bakalan jemput ke rumah karena temen aku ada yang dinas malam hari ini mam jadi sekalian lewat nanti sekalian aku bungkusin untuk temen aku makan malam di rumah sakit ini se-apa ya mamnya sewajan penuh kayak gini ya ampun Alhamdulillah luar biasa seger banget udah ini udah mateng udah blubuk-blubuk tinggal dimasukin daun sup sama daun bawangnya biar tambah wangi biar tambah seger ini tinggal dikoreksi rasa ya mam kalau misalnya kurang asin tinggal tambahin garam kurang yang gurih tinggal ditambahin kaldu instan tuh ngiler banget enggak sih mam lihatnya aku aja pas debbing ini ngiler lagi mam kayak pengen bikin lagi sup kimlo kayak gini nah lanjut mam ini bikin sambalnya ini gandengan sup kimlo tadi ya mam ini teri yang udah digoreng cabainya pun tadi udah aku goreng mam jadi sambal adot teri campur tahu udah deh Alhamdulillah mam menu makan malam udah kelar terima kasih banyak ya buat temen-temen yang sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat dan motivasi buat temen-temen semuanya terima kasih untuk tim hero aku terima kasih yang sudah selalu support terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah memberikan komen-komen positif di setiap video aku ketemu lagi ya mam di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami mam lilis andi assalamualaikum bye bye